Kepada saudara ahli, pertanyaan yang kami ajukan berkaitan dengan syarat sebagai calon presiden atau wakil presiden. Yang pertama, apa dokumen yang harus disampaikan untuk membuktikan bahwa calon itu atau bakal calon itu berusia 40 tahun pada saat didaftarkan. Yang kedua, apabila calon itu sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah, apa dokumen persyaratan yang diajukan oleh yang bersangkutan atau partai politik yang mengusulkan yang bersangkutan. Sudah dua pertanyaan Pak, cukup. Dari pihak terkait, silakan. Kami ingin ditanya, pertama, apakah saudara ahli tahu dan dapat membedakan antara sengketa proses dan sengketa hasil dalam pemilu? Apakah proses pencalonan itu termasuk sengketa hasil ataukah sengketa proses? Kedua, jika penyelenggaraan negara itu tahu bahwa ada norma hukum yang lebih tinggi yang mengatur sesuatu, tapi ada juga norma hukum yang lebih rendah dan peraturan yang lebih rendah itu bertentangan dengan yang lebih tinggi. Yang lebih rendah itu secara formal masih berlaku. Apa yang dia harus lakukan jika dia berhadapan dengan situasi seperti itu? Cukup dua pertanyaan, Pro. Dari bawah itu ada satu pertanyaan? Cukup ya. Silakan Pak Bapak dibersingkat untuk dari para pihak tadi sekaligus. Baik, yang mulia. Yang pertama menyangkut dengan timeline yang tadi sudah disampaikan. antara tanggal 16 Oktober sampai 25 Oktober, menurut hemat saya, pendapat saya, langkah yang harus dilakukan oleh KPU adalah menyusun perubahan PKPU nomor 19 2023 dan mengajukannya kepada DPR. Sehingga kemudian ada kesempatan... Mohon slide-nya yang mulia untuk dipertunjukkan slide 4 biar bisa. Slide tadi tugas. Nomor 4, nomor 4 slide. Ada waktu kurang lebih 9 hari atau 10 hari untuk merubah peraturan KPU 19 2023 ini. Dan waktu ini terbuang percuma, tidak ada tindakan yang berarti dalam pengubah peraturan KPU tersebut. Sekaligus menjawab pertanyaan Pro. Yusril tentang bagaimana kalau ada norma hukum yang bertentangan, seharusnya norma yang lebih rendah menyesuaikan dengan norma yang lebih tinggi. Nah, persoalannya adalah kerangka hukum pemilu itu tidak cuma undang-undang, tapi juga peraturan KPU. Dipertegas dalam Pasal 75 Undang-Undang Pemilu bahwa untuk melaksanakan pemilihan umum, KPU harus membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU. Peraturan itu sebagaimana dimaksud adalah pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam catatan ini, maka seharusnya KPU segera mengubah PKPU 19 2023, dan kemudian segera meminta kepada DPR dan pemerintah untuk mengadakan rapat dengar pendapat umum. Karena rapat dengar pendapat umum itu adalah diamanatkan oleh Undang-Undang P7 2017 Pasal 75 Ayat 4. Jadi ada proses yang harus dilewati melalui hal tersebut. Pertanyaan yang kedua, Putusan KPU menurut saya jadi cacat secara hukum karena tidak mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Walaupun dia mengubah, saya tidak memegang dokumennya, mengingat pada peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19, dan kemudian telah diubah menjadi nomor 23, ini menjadi pertanyaan karena ketika putusan ini dibuat, peraturan KPU nomor 23 itu belum ada, belum disahkan. Ya sudah, yang lain jawab. Ya, baik. Pertanyaan saya nomor 1 belum dicawab. Saya kira belum memang, karena saya tadi kebetulan menyambung dengan pertanyaan nomor 2, Prof. Yusri. Baik. Yang ketiga, pertanyaan dari penasihat hukum dalam kasus KPU Murung Raya yang diintervensi untuk mengubah status parpol gelora, setahu saya kasus ini sudah dibawa ke DKPP, tapi menurut saya ini adalah pelanggaran serius terhadap prinsip atau asas pemilu, terutama jujur dan adil. Kenapa jujur dan adil? Karena sebetulnya hasil verifikasi faktual itu menyatakan gelora tidak memenuhi syarat, tapi kemudian dipaksa untuk memenuhi syarat. Berarti ada perlakuan yang tidak jujur terhadap dokumen verifikasi itu. Dan ini harusnya diselidiki, kenapa bisa seperti itu. Saya tidak tahu bagaimana instruksi itu dilakukan, tapi kalau berdasarkan informasi yang diterima itu, maka ini adalah tindakan yang melanggar pada prinsip atau asas jujur dan adil. Kemudian penetapan Gibran melanggar hukum dan konstitusi. Relasinya adalah bahwa pasal 22E itu mengatur asas pemilu langsung mengumum bebas rahasia jujur dan adil. Tindakan yang dilakukan oleh KPU itu mengingkari asas jujur dan adil terhadap proses verifikasi itu. Karena ada kebenaran yang tidak disampaikan dalam proses verifikasi itu, yaitu bahwa peraturan KPU belum dirubah. Sehingga ketika itu dijadikan dasar, maka putusan itu sudah tidak jujur. Tidak sesuai dengan faktor. peraturan KPU ada dokumen yang harus diserahkan, yaitu KTP elektronik, bakal pasangan calon atau suami istrinya, dan akte kelahiran dan WNI, bakal pasangan calon atau suami istri, bakal pasangan calon. saya kira itu menjawab kebutuhan terhadap verifikasi dokumen yang diajukan. kemudian berkaitan dengan sengketa proses dan sengketa hasil. sengketa proses adalah proses yang diajukan dalam proses pilihan umum. dan ini kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu. dan sengketa hasil adalah sengketa terhadap hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan pelanggaran yang tidak dilaporkan, saya kira mandat dari Undang-Undang Pemilu memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilu untuk melakukan pengawasan secara aktif, bahkan kalau perlu pengawasan. Badan Pengawas Pemilu itu saya harus bertanya yang mulia. Seharusnya Bawaslu tahu bahwa ada persoalan ini dalam proses penetapan pasangan calon, karena dia melakukan pengawasan aktif. Pertanyaannya, apakah Bawaslu mengambil tindakan terhadap pelanggaran ini? Saya tidak tahu, saya tidak punya dokumen tentang itu terhadap ini, dan mungkin nanti bisa ditanyakan kepada Ketua Bawaslu, apakah ada langkah-langkah yang dilakukan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh KPU tersebut. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Termohon. Termohon baru dijawab satu? Iya. Yang soal apabila ada orang. Prop. Redwan. Terima kasih. Terima kasih.